Hai semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, kembali lagi di channel aku, Renta Pramesti. Kali ini aku bahas tentang hasil analisis raport untuk SBMPN, atau kalau misalnya orang tahu tuh seleksi tulisnya Politeknik Negeri gitu. Jadi ini tuh, tahun ini, khusus untuk tahun ini, ternyata seleksinya tuh sama kayak SNMPN, kayak pake nilai raport gitu. Jadi buat kamu yang belum lolos dan berrezekinya di SNMPN atau SNMPTN, kamu bisa coba di SBMPN. Oke, so let's check it out! Nah jadi analisis ini aku buka di IG at Mentor Mas Kampus. Nah jadi buat yang belum follow-follow ya, jadi disitu aku mewadahi informasi-informasi, lalu motivasi, dan lain sebagainya tentang kampus. Jadi kamu kalau misalnya butuh, tinggal follow. Dan juga sekarang aku punya TikTok, TikToknya namanya Renta Pramesti, kamu bisa follow juga ya. Karena disitu ada juga nanti info-info seputar kampus. Oh iya, disini aku disclaimer dulu ya bahwa aku disini bukan pandi TNMPT, Kayak aku hanya seorang lulusan dari sebuah PTN di Jawa Barat yang memiliki ketertanikan besar di bidang edukasi gitu. Jadi ada beberapa platform yang aku miliki, ada knowledge.id, ada masukun 4, dan kamu bisa follow juga akun-akun tersebut. Nah, so gitu ya. Jadi mau diturutin silahkan dari hasil analisis ini, tapi kalau misalnya punya pandangan sendiri juga silahkan, aku hanya bantu teman-teman. Nah, jadi disini teman-teman, aku menggunakan tujuh faktor untuk menganalisis nilai SBPN-nya. Jadi tujuh faktor ini apa aja? Pertama adalah akreditasi sekolah. Akreditasi sekolah itu dilihat dari kayak seberapa bagus sih sekolah tersebut tuh dalam beberapa aspek ya. Jadi kan kalau akreditasi itu dilihat dari beberapa aspek. Nah, untuk pembuatnya aku buat seperti ini. Oke, nah selanjutnya adalah KKM. KKM itu kan kriteria minimal di suatu sekolah. Apakah seorang sesuai tuh udah mencapai si KKM-nya atau belum. Nah, untuk pembuatnya seperti ini. Yang ketiga adalah nilai rataan. Nah, nilai rataan ini aku menggunakan nilai pengetahuan dan keterampilan untuk nama PEL gitu. Untuk nama PEL dan ada pembuatnya-pembuatnya seperti ini. Lalu yang keempat adalah KIP kuliah. Jadi disini aku mempertimbangkan juga penerima KIP kuliah. Ya, walaupun emang belum terverifikasi keterima atau enggak. Disini juga aku buat pembuatnya itu seperti ini. Oke, selanjutnya adalah ranking gitu. Ranking di sekolah ini bisa dilihat dari ranking di SNMPT ini atau ranking yang dibuat sama BK atau sekolah kamu. Untuk jurusan IPA dan IPS kamu tuh masuk ke berapa besar. Untuk pembuatnya seperti ini. Selanjutnya ada sertifikat. Nah, sertifikat ini juga menurut aku sih sangat-sangat menunjang ya. Apalagi kalau misalnya kamu sertifikatnya juara atau punya pengalaman di bidang nasional atau internasional itu sangat-sangat berharga gitu. Nah, jadi untuk pembuat sertifikat seperti ini. Selanjutnya ada alumni. Nah, alumni juga penting ya. Nah, jadi kalau dilihat dari SNMPTN sih alumni berpengaruh gitu. Untuk SNMPN juga setahu saya berpengaruh. Nah, disini juga di adres saya. Alumni juga saya masukkan gitu. Buatnya seperti ini. Nah, lalu disitu ada TP. TP itu total peluang. Jadi kayak penambahan dari 7 faktor tersebut tuh berapa sih. Dan kamu tuh masuknya ke rangement. Sebenarnya untuk apa sih si range persentase tersebut. Nanti kamu bisa lihat di kelompok nilainya itu. Kamu berpeluangnya di berpeluang kecil, berpeluang sedang, atau berpeluang besar. Nah, untuk pembuatnya seperti ini. Untuk yang berpeluang kecil itu di antara 0-40%. Untuk yang berpeluang sedang itu 41% sampai 80%. Dan untuk berpeluang besar di antara 80%. Ini purely analisis aku ya. Berdasarkan berbagai referensi yang sudah aku pelajari. Sebenarnya setelah kamu mengetahui berapa persentase untuk berpeluang di SNMPTN. Walaupun memang tidak direngkingin berdasarkan jurusan kamu mau. Karena emang ini tuh cuma sedikit gitu ya. Menurut aku kayak 2000 orang itu sedikit. Dengan berbagai politeknik. Dan juga berbagai jurusan. Jadi kamu bisa melihat gambarannya dari si persentase tersebut. Lalu untuk pengurutannya, aku menyarankannya adalah dilihat dari dua hal. Yang pertama adalah keketatan. Ketatan penting. Ketatan cara-carinya gimana? Itu adalah daya tampung dibagi peminat. Kalau misalnya susah carinya gimana-mana ini? Yang sulit itu. Kalau di SBMPTN itu tuh sangat terjelaskan, sangat tergambarkan di webnya gitu. Dari tahun lalu itu seperti apa. Tapi kalau di web-web resmi politeknik itu tidak terlalu transparan, tidak terlalu terbuka. Jadi paling kalau misalnya nggak ada peminatnya, cari tahu daya tampungnya gitu. Kalau misalnya masih di atas 50 ke atas itu, coba aja gitu. Masih memungkinkan. Tapi kalau misalnya masih di bawahnya gitu. Kayak 50 orang ke bawah daya tampung itu sangat-sangat kecil ya. Maksudnya peluangnya juga mungkin nanti bisa jadi kecil. Jadi kamu bisa pertimbangkan hal itu. Selain itu pengurutan bisa dilihat selain dari keketatan dan juga adalah akreditasi. Akreditasi-nya dia adalah A atau B. Nah pengurutannya jangan sampai salah. Nah yang pertama ini adalah dari Iza Deprian. Nah dia dari SMK 1 Tunggarong. Lalu akreditasi sekolahnya dia udah A. Nilai KKM dia 70. Nilai rata-rata dia 93. Wow besar banget ya. Terus dia bukan perniaga GIPKA. Dan dia punya alumni kurang dari 5. Ranking dia juga bagus di kurang dari 10. Dan dia melampirkan sertifikat itu ada 3. Yaitu sertifikat yang pertama juara, juara regional. Yang berbunuh dengan TIT gitu. Lalu ada finalis juga 2 gitu jadi 3. Dia pengen banget masuk ke D3. Politeknik D3. Politeknik Negeri Surabaya. Dan masuk ke teknik informatika. Nah berdasarkan analisis rapor yang sudah aku lakukan berdasarkan 7 faktor yang sudah aku rekat ini. Nilai dia itu adalah segini. Nah ini berdasarkan apa? Berdasarkan pengelompokan yang sudah aku jelasin di awal. Nah jadi menurut aku, untuk seorang ikhda masuk ke D3 teknik informatika dari SMK. Yang berhubungan dengan teknik informatika ini sangat besar. Yaitu di 93%. Dia berpeluang besar untuk masuk ke D3 teknik informatika PENS. Nah tapi ini di luar peminat ya. Di luar peminat tahun ini gitu. Jadi semoga aja, berdoa aja. Semoga bisa lolos di PENS-nya jurusan TI. Oke? Good luck! Nah kalau yang tadi kan berpeluang besar. Kita coba ambil contoh yang berpeluang sedang. Ini ada namanya Amelia Della. Dia dari 910 Yogyakarta. Dia dari IPA. Tapi pengen masuk ke jurusan IPS gitu. Nah terus nilai dia itu sekitar 87. KPM dia 75. Dan dia punya sertifikat itu siswa berprestasi pelajar Nusantara 34 provinsi gitu lah. Jadi bagus gitu secara sertifikat. Tapi cuma satu sayangnya. Secara ranking dia tuh di 10 sampai 30. Dan dia tuh gak ada adung nih gitu. Berdasarkan atletis report yang aku lakukan. Yaitu persentase peluang masuk ke D4 administrasi Polines. Politeknik Negeri Semarang. Dan yang kedua itu Politeknik Negeri Malang. Itu sekitar segini ya. Sekitar 76%. Ini sebenarnya untuk pilihan satu sih. Jadi berpeluang sedang. Karena mungkin tadi ada faktor-faktor yang belum memenuhi secara perfectnya gitu. Kayak misalnya tadi alumni tidak ada. Lalu sertifnya ada tapi hanya satu gitu. Jadi berdasarkan analisis aku aja ya. Ini keluar dari peminat dan daya tampung gitu. Jadi kamu saran aku sih bisa pikirkan lagi. Apakah pilihan duanya mau jadi pilihan satu. Biar lebih berpeluang. Cari aja yang daya tampungnya lebih besar gitu. Karena dengan nilai kamu 87% dan sertif satu sih udah lumayan melujang. Tapi aku pikir lebih aman sih kalau misalnya pilihan duanya jadi pilihan satu. Tapi itu kembali lagi ke kamu. Kalau misalnya kamu udah yakin dengan Polines. Administrasi bisnis silahkan aja. So good luck ya Mel. Nah ini contoh yang ketiga. Ini adalah namanya Lian Estiani. Dia dari Semarang Satu Jatino. KKM-nya sekitar 70%. Dan nilai rata-rata dia itu sekitar 79%. Nah terus dia nggak ada sertif. Ranking-nya di antara 50-100%. Dan juga nggak ada alumni. Kirain banget masuk ke D4 Management Asset Polban. Politeknik Negeri Bandung. Dan juga D4 Administrasi Bisnis. Itu pilihan satu dan duanya. Berdasarkan analisis rapot yang sudah aku lakukan. Persentase peluang diterimanya adalah sekitar sini. Nah ini ya. Berikan pengelompokannya tadi. Nah jadi peluang dia itu 40%. Ini masuk kategori peluang kecil gitu. Karena apa? Karena mungkin tadi dipengaruhi dari nilai rata-ratanya juga yang di bawah 80%. Lalu nggak ada sertifikat. Nggak ada alumni. Jadi paling saran aku ya. Cari jurusan yang daya tampungnya itu besar. Tapi peminatnya rendah gitu. Tapi itu disesuaikan juga dengan passion kamu. Silahkan ini mau dituruti atau tidak. Ini hanya analisis aja. Tapi kalau misalnya kamu udah yakin. Insya Allah kamu lolos sih. Silahkan aja. Cuman menurut aku ini sangat beresiko besar sih. Kalau misalnya dilanjutin dengan peluangnya kayak gini. Karena dua-duanya memang sangat ketat. Tentu. Di antara manajemen aset. Dan juga administrasi bisnis. Polban gitu. Jadi emang banyak peminatnya. Jadi silahkan. Untuk ria semangat ya. Semoga lolos di SBMP-nya. Good luck. Nah so gitu aja. Mengenai contoh-contoh ya. Analisis SBPN-nya. Nah buat kamu yang namanya gak ada. Ini kamu bisa cek disini. Oke. Jangan lupa ceknya. Tinggal liat aja ke description box. Atau diketik aja berdasarkan link ini. Oke gitu aja. Semoga kamu dimudahkan dalam lolos di SBPN 2020. Jangan lupa berkabar ya. Kalau misalnya lolos. Dan. Aku nih pengen vote. Kalau misalnya kamu pengen ada analisis lagi. Entah itu. UMUNDI-UNJ Part 2. Atau UMUNES. Atau SPMBU ya. Silahkan. Comment aja di bawah ini. Itu aja dari aku. Mohon-mohon kalau misalnya ada kesalahan. Good luck and bye-bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax